mati lo sama gue hah eh lo yang namanya gue aja keluar lo kalo lo gak keluar sekarang gue upra air ring di toko kami hadir disini rame rame rumo pokok enjoy ketawa ketiwi rame rame rumo pokok hilangkan semua pasalah jangan lupa untuk bahagia daripada fusing gak ada habisnya hadapi dunia dengan kawa berbucatnya rame rame rumo pokok erit yang ini sama yang ini bagus gak? hmm bagus jam kalo yang ini? yang ini juga bagus emang lo mau beli? enggak sih kaya rame cuma liat-liat doang liat-liat emang mau nyebrang kalo semua orang kaya lo bisa tutup semua toko online jaring ujung kaya rame bisa aja dah kalo emang lo pengen beli ya mulai nabung lah jam gimana mau nabung kaya rame cicilan gua aja masih banyak banget wah lu banyak cicilan kok banyak mau cincin cincin aja eh lu yang namanya kojak? bukan bang jangan bohong lu tadi gua denger bayini panggil jam berarti kan nama lu kojak ya bang bukan berarti yang dipanggil namanya jam yaitu namanya kojang bang bisa aja ya jam kujang atau ranjang bercanda lu sama gua mati lu sama gua ha? ya elah bang mati mah gak usah dicari bang ntar juga dia datang sendiri banyak bacot lu ya gua nanya sekali lagi lu yang namanya kojak? ha? bukan bang saya aja kebetulan si kojang lagi libur dah kayaknya jangan sok ngelindungi teman lu segala eh kojang keluar lu kalo lu gak keluar sekarang gua kurang ring di toko kojang santai dong di toko orang kok malah teriak teriak lu kojang kojang manis kayak gini dibilang kojang Chris deh berarti ini ini yang namanya kojang bapak mas ya sopan ya saya itu Wendy saya pemilik loko ini anda siapa? hmm? jadi bapak bosnya si kojang kojang mana? kojang lagi libur anda siapa? kekuluarnya apa datang kemari? saya kesini mau nagih utang cicilan motornya dia sudah 3 bulan dia belum bayar kojang punya utang berapa sih utangnya? 3 juta setengah baru 3 juta setengah he he kojang kojang kenapa gak bilang sih sama saya kalo dia punya utang? langsung mau bayarinaud ya nggak pak ketawaan uangnya saya buat beliin cincin saya kasih ke dona cincin kaui cincin kayu pak hehehe 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 malah ketawa berdua gua itu disini gak dihutang pada takut kayak gitu nah liat muka gua sudah sangat lu gak takut sama gua hehehe hah sama emas dia takut lah hehehe hehehe udah gini aja mas daripada masalahnya makin ribet berlarut larut gak ada hasil dan junturungannya mendingan mas samperin aja ke kosannya gua itu sudah mulak balik ke kosannya dia tapi si dia gak pernah muncul dan gak ada mas kalo mau dapet hasil mendingan mas tuh tongkrongin kosannya dari pagi sampe malam nah gua nanya sekarang kalo dia gak ngomol juga gimana? ya tenang nanti saya kasih tau pojang biar deh gantian ngongkrongin tempat mas dari pagi sampe malam masa yang gak ketemu? karena habis yang ngongkrongan lu sah gua balik lagi kesini jangan ada yang ngelindungin dia kalo ada yang berusaha ngelindungin dia joh joh hop joh eh nabuk Rien, akhir penjualan minggu kemarin, gimana? Alhamdulillah Bu, ramai yang beli. Syukurlah. Hei ya Rien, nanti malam temenin saya meeting semua orang vendor. Aduh Bu, maaf banget. Saya gak bisa. Malam ini saya rencana mau beresin kamar kosan. Ya, sayang banget ya. Padahal nanti meetingnya itu di restoran Korea. Aduh Kenneth pula lagi. Hmm, belum berbeda kamu berat ya Rien. Eh, bisa deh Bu. Pokoknya kamu ada rencana untuk beresin kosan. Kayaknya gak jadi deh Bu. Kok gak jadi? Semuanya juga rencana Bu. Manusia bisa berencana tapi Tuhan juga kan yang menentukan. Ada yang mau meetingnya lu akan enak nih. Mau ikut juga Jam? Ya, kalo dadak boleh sih Bu. Tapi saya gak mau ngajak tuh. Hajang, kojang kemana? Kok belum datang sih? Kojang... Kayaknya lagi dibukin sama orang-orang deh Bu. Digebukin? Iya. Kenapa baru sekarang? Aduh ayo bisa aja. Soalnya kemarin ada adik-adik peleter Bu yang datang ke toko. Marah-marah terus nyariin kojang. Aduh, serem amat. Apanya yang serem Bu? Muka kamu, Jam. Dari mana, Jang? Kok baru datang? Maaf Bu. Tadi ban motor kojang bocor. Jadi nambel dulu. Makanya tolat. Kirain kepala lu, Jang, yang bocor. Maaf lu, Jang. Doain gue gak kagak aja. Ya inilah, Jang. Gue bukan ngedoain dulu, Jang. Cuman... Berharap itu kejadian sama lu sih. Ah... Gila banget lu, Jang. Eh... By the way... Kemarin ada yang nyariin lu, Jang. Hah? Siapa? Oh... Cewek ya? Kenapa ya? Semua cewek. Pada kesabaran banget pengen ngeliat wajah tampan gue. Jira... Tampan... Bisa aja lu untuk ketempat. Ah... Emosi aja nih. Apastebasi. Gue seriusan, Jang. Kemarin ada yang nyariin lu. Bukan cewek. Cowok. Manasem banget lagi badannya. Kayaknya mau nagih utang lu dah. Waduh, Jang. Dekotu, Jang. Dekolektor. Maaf ya, Jang. Jatah pinjaman kamu bulan ini... Udah abis. Kok ibu tau sih kau Jang mau pinjam duit? Saya itu gak sekali dua kali ngadepin orang kayak kamu. Yang kalo udah kepepet... Baru deh sadar sama isi dompet. Eh, Rin. Lu bisa kas bon duit kasir gak? Bagian langsung gue ganti. Ganti saja, Jang. Kalo mau minjam langsung ke buai wajah. Ah, ribet nih, Rin. Kalo gak mau ribet, jangan ngutang lah, Jang. Jang. Mauin gue ke depan yuk? Ngapain, Jang? Lu... Ganiin minjam ke gua, kan? Emangnya lu punya duit, Jang. Kalo buat lu mah, Jang. Andai pun ada, Gua gak bakalan bilang ada, Jang. Ah, bangke lu, Jang. Jedi dong. Jodoh P vo- wcześniej tall, T réchang 3 berdiri ke �... Kami hadir di sini. Rame-raame, rubeh, komoko. Enjoy ketawa ketiwi. Rame-rame, rubeh, komoko. Jangan lupa untuk bahagia Daripada pusing Tidak ada habisnya Hadapi dunia